Rumah sakit umum daerah Anutapura, Palu, kini punya teknologi tahan gempar. Pengembuji Rojo siap tersenyum lebar karena Kemenaker siapkan payung hukum soal THR. Indonesia akhiri catatan kelam selama 20 tahun, usai menang 3-0 atas Vietnam. Halo selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Kelas Nusantara Siang edisi Rabu 27 Maret bersama saya Nabila Karisti. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo baru saja meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi 3 bangunan di Palu. Salah satunya yakni Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura di Palu yang memiliki teknologi tahan gempar. Presiden Jokowi Dodo pada selasa 26 Maret meresmikan 3 bangunan di Palu, Sulawesi Tengah. Yang menjadi proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah setelah bencana gempar bumi dan tsunami pada 2018 lalu. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura. Saat memberikan sambutan di Gedung Anutapura Medical Center RSUD Anutapura, Presiden mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan di Rumah Sakit ini mencapai 19.000 meter persegi dengan total anggaran 244 miliar rupiah. Presiden juga menuturkan RSUD Anutapura menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan teknologi canggih, berupa sistem base isolation dengan pantalan karet inti timbal atau lead rubber bearing untuk mengurangi daya seismik apabila terjadi gempar. Tadi saya sudah diberikan gambarnya, di bawah gedung ini ada kayak shockbacker, jadi bisa lentur kalau terjadi gempar tapi kita tidak mengharapkan adanya gempar. Selain RSUD Anutapura Palu, Presiden juga meresmikan rekonstruksi Universitas Islam Negeri UIN Datokarama dengan luas 34.000 meter persegi dan menelan biaya 139 miliar rupiah. Diresmikan pula 3.724 unit hunian tetap dan infrastruktur permukiman pasca bencana dengan total biaya Rp1 triliun 5 miliar rupiah. Tim kantor berita antara mewartakan. Selanjutnya Kementerian Ketenaga Kerjaan saat ini menyiapkan payung hukum untuk melindungi pekerja yang berstatus kemitraan seperti pengemudi ojek online OJOL. Dalam aturan tersebut termaktub pemberian jaminan sosial hingga tunjangan hari raya. Kementerian Ketenaga Kerjaan menyiapkan payung hukum untuk melindungi pekerja dengan status kemitraan termasuk pengemudi ojek online atau OJOL. Peraturan tersebut juga akan mencakup pemberian jaminan sosial dan tunjangan hari raya THR bagi para pekerja dengan status kemitraan. Hal tersebut diucapkan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah usai rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta selasa 26 Maret. Selama ini pemerintah belum mengatur terkait perlindungan pekerja dengan status kemitraan. Oleh karena itu, pada tahun ini kemenaker belum bisa mewajibkan pemberian THR bagi para pengemudi OJOL yang merupakan pekerja dengan status kemitraan. Kalau tahun ini pasti tidak mungkin, karena ini kan dasar dari pemberian THR ini adalah permenaker nomor 6 tahun 2016. Dan tentu, tadi kami sampaikan juga ke Komisi 9 bahwa kalau mau mengatur tentang pekerja dengan status kemitraan ini jangan hanya terkait dengan soal pemberian THR-nya, tapi memang ada pengaturan yang lain, misalnya jaminan sosial kepada pekerja dengan status kemitraan ini. Ida belum bisa menyebutkan kapan peraturan pemberian THR bagi pekerja dengan status kemitraan dapat diterbitkan dan diterapkan. Namun, perusahaan mitra diimbau untuk memberikan THR bagi pekerjanya yang tak harus dalam bentuk uang tunai. Dari Jakarta, Sanya Dinda Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan menutup kilas Nusantara siang ini, kami sampaikan kabar bahagia dari sepak bola tanah air yang meraih kemenangan pertama usai kurun waktu 20 tahun saat melawan Vietnam. Hasil tersebut membuat skuad merah putih kokoh dalam kelas main sementara, kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa saya akan kembali dengan 3 berita terbaru lainnya dalam kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk saksikan berita lainnya dalam portal antaranyus.com, kanal Youtube antara TV Indonesia, dan sosial media kami. Sampai jumpa!